Sebagai penutup, beberapa hal penting yang dapat disimpulkan dari presentasi sesi 4 mengenai pengembangan manajemen churn, sebuah pendekatan praktis adalah Yang pertama, pelanggan yang puas terhadap layanan belum tentu tidak berpindah operator, begitu juga sebaliknya. Untuk mencegah churn, perlu dilakukan prediksi dan pengelolaan churn. Yang kedua, operator harus loyal kepada pelanggan dan mampu menerjemahkan keinginan pelanggan ke dalam penawaran-penawaran dan layanan yang menarik, sehingga pelanggan pun loyal kepada operator. Sekian presentasi sesi 4 mengenai pengembangan manajemen churn, sebuah pendekatan praktis. Terima kasih atas perhatian Anda.